Angel, seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, hanya bisa pas rasa di gelandang petugas kemampol Resleman selasa kemarin. Perempuan asal Jambi ini terlibat dalam bisnis prostitusi online sebagai mucikari. Pengungkapan kasus ini berawal dari penelusuran polisi terhadap sebuah akun Twitter yang menawarkan jasa prostitusi pekerja seks komersial. Untuk menarik minat para lelaki hidung belang, pelaku menampilkan foto beserta tarif setiap kencannya. Bahkan sang mucikari juga menyediakan tempat kencan di sebuah penginapan di kawasan Nologaten, Depok, Sleman. Untuk satu kali kencan dikenakan biaya Rp500.000 berlaku untuk kencan selama satu jam atau short time. Sedangkan jika long time tergantung deal atau kesepakatan kedua belah pihak. Dari tiap transaksi seks ini, sang mucikari mendapatkan bagian minimal Rp100.000. Kemudian, berhasil kita tangkap satu orang mucikari yang mana menggunakan sarana media online untuk melakukan kegiatan prostitusinya. Dia dengan memampilkan foto ke seorang perempuan, kemudian menampilkan harga yang ditawarkan untuk kegiatan prostitusinya, kemudian itu di-share sehingga semua masyarakat yang mengakses akun ini bisa memesan dan berkomunikasi langsung dengan mucikari-nya. Selain menangkap mucikari, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya beberapa handphone yang digunakan untuk bertransaksi, alat kontrasepsi dan tisu bekas sperma, serta uang tunai ratusan ribu rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE atau Pasal 296 atau Pasal 506 KUHP tentang muatan informasi yang melanggar kesusilaan dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Dari Sleman, Erutri Joko, Ainews, melaporkan.